AC Milan telah mendatangkan Regener secara resmi tadi malam dengan biaya transfer sekitar Rp19.000.000 plus Rp4.000.000 bonus. Sebelumnya Azakmar sangat menahan diri untuk melepaskan Regener ke AC Milan karena mereka hanya menginginkan Rp25.000.000 di atas meja, sedangkan AC Milan tidak mau menyentuh ke angka itu. Namun peran Regener disini sangat penting karena dia sangat menginginkan Milan dan hanya Milan yang diinginkan. Kabarnya dia sampai menyerahkan gaji Rp3.000.000 kepada Azakmar untuk memeluskan transfernya ke AC Milan. Regener sendiri adalah komen yang sangat diinginkan oleh Stefano Pioli untuk melengkapi puzzle tim di musim ini. Apalagi setelah kita kehilangan Sandro Tonali ke Newcastle yang dijual Rp70.000.000 dan Ismail Benazir yang masih cedera sampai bulan Januari. Menurut gue Regener ini akan menjadi salah satu pemain yang akan mengisi lini tengah inti untuk musim depan yang akan berduet dengan seorang gelandang bertahan yang saat ini belum didatangkan oleh Sam Milan. Dan mungkin Hulman dari Lece atau Dominguez dari Bologna dan yang santeran dikabarkan kan si Yunus Musa dari Valencia. Atau untuk sementara kalau misalkan AC Milan negal mendatangkan komen itu, Regener bisa berduet dengan adik Brunic yang mungkin akan lebih fokus untuk menjaga kedalaman pertahanan seperti musim lalu. Dan Love to Check akan menjadi cadangan dari seorang Regener yang perannya adalah box to box di Ligitala. Sedangkan Pebega bisa menjadi pilihan pengganti untuk adik Brunic di Ligitala. Sebelum Regener ini, AC Milan sudah merampungkan juga transfer dari si Pulisic, pemain dari Amerika Serikat yang berusia 24 tahun, seorang kapten timnas Amerika Serikat. Dia akan dipoleksikan sebagai gelandang serang, walaupun memang dia bisa bermain sebagai bingar kanan dan kiri. Tetapi Stefano Pele lebih membutuhkan kreatifitasnya untuk posisi itu, di mana kita selama ini memang kehilangan kreatifitas ketika Cahal Noglu memutuskan untuk pindah ke Inter Milan. Perekrutan dua pemen ini menurutku sangat penting dan kita bisa melihat bahwa Purlani bisa cukup kita andalkan untuk bergerak di bursa transfer, di mana banyak pen sebelumnya yang cukup banyak merugukan kapasitas dia sebagai negosiator karena dia kurang memiliki nama di dunia sepak bola. Sedangkan selanjutnya kan ada Paolo Maldini yang siapa yang gak kenal gitu sama dia. Menurut Daniel Longo, AC Milan akan mendatangkan beberapa pemain lagi sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk pramusim menghadapi Real Madrid, Barcelona, dan Juventus. Dan Stefano Pele ingin memiliki tim yang sudah lengkap sebelum pramusim ke sana karena mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal di pramusim itu. Dan setelah pramusim di Amerika itu, Stefano Pele dikabarkan akan memutuskan beberapa pemain yang memang akan dipertahankan atau akan dikeluarkan dari rencana tim. Oke, cukup dulu untuk video hari ini. Saya selalu Purja Milan.